Oke cuy, kali ini gue bakal bermain Warden Walk dikombokan dengan Giant Arrow dari Palahnya Ratu dan juga Invisible Fireball Yolo semuanya, kembali lagi di channelnya Jifraizu Di video kali ini gue bakal bahas tentang strategi TH11 yang lumayan unik yaitu tentang Warden Walk Fireball Barcer Nah ini adalah salah satu strategi TH11 yang wajib kalian coba cuy Nah untuk pasukannya kurang lebih seperti ini ada Barbarian Archer, Super Barbarian dan juga healernya ya ini nanti kita bakal bermain Invisible Fireball juga nantinya sama gempanya untuk cicilnya seperti tool dan untuk bantuan mesinnya wajib menggunakan barak dan kalau misalnya gak pake mesin ya bisa aja sih atau pake mesin lain bisa aja ya tapi lebih bagus lagi menggunakan mesin barak cuy dan untuk gearnya kalian bisa tiru seperti ini dan kalau misalnya gak punya gear epic ya pake apa adanya Nah sebelum kita menggunakan pasukan tersebut gue bakalan kasih sedikit teori ya jadi anggap aja ini adalah sebuah base TH11 ya Nah langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian bagi base ini menjadi 4 bagian misalnya seperti ini ya ini gue bakalan tarik garis seperti ini dan seperti ini tuh sudah jadi 4 kemudian kamu tinggal milih aja mau mulai dari mana ambil contoh gue bakalan mulai Warden Walk dari arah sini jadi nanti untuk Fireball nya gue bakalan taruh disana mendapatkan area bagian sini Nah setelah itu kamu bisa turunkan pasukan pemotongan di bagian sini dengan tujuan supaya pasukan kamu nanti bisa ke bagian pusat Nah ketika nanti si Warden nya mengarah ke bagian kiri nanti kamu harus turunkan nih mesin barak di bagian sini ya pas di sebelah kiri nanti itu untuk pasukannya bakalan ke bagian tengah dan disusul sama pasukan utama kalian jadi pada intinya pasukan kamu bakalan masuk ke bagian sana dan kamu bisa taruh aja jam spell di bagian sini otomatis pasukan kamu nanti bakalan mendapatkan base bagian sini ya nih jadi bagian ini bakalan dihancurkan nih sama pasukan utama kalian nah setelah mesin baraknya itu hancur nanti kan dia bakalan mengurutkan pasukan Hawk nih nanti itu untuk jalur Hawk nya dia bakalan seperti ini ya tuh jadi dia bakalan mengelilingi base seperti ini dan untuk pasukan super berbarian kalian tinggal disesuaikan aja ya jadi nanti dia bakalan mengelilingi base bagian sana oke sebagai contoh gue langsung contohin aja di war ya kita bakalan cari base TH11 yang lumayan cocok untuk di fireball barcer sebenarnya untuk semua base bisa aja sih ya yang jelas dia bentuknya tuh asimetris seperti ini ini cocok banget diserang menggunakan kombinasi seperti ini nah kita lihat dulu bentuk base nya seperti itu dan kita baca dulu nih disini ada 2 inferno disini ada eagle dan ada langkah steel nya nah singkat cerita gue bakalan turunkan naga biru di bagian sini untuk mendapatkan bagian sini setelah itu kamu turunkan warden di bagian sini kamu langsung turunkan invis di bagian sini bagian sini dan turunkan fireball nya jadi untuk fireball nya bakalan mengenai xbow dan bagian sekitarnya termasuk inferno multi nah setelah itu nanti kan warden nya bakalan ke arah sini ya nih ke arah sini ini nanti kamu langsung turunkan pasukannya ke arah sana kemudian kamu aktifkan ability hero raja yang menggunakan gempar otomatis bakal membuka bagian sana dan kamu turunkan jump spell nya tuh di bagian sini jadi itu pada intinya untuk pasukan super barbarian dan archer itu mengurus area bagian sini jadi kurang lebih gitu ya untuk teorinya dan untuk pasukannya ya ya kayak tadi yang jelas disini tuh ability kalian bisa menyesuaikan saja oke oke langsung aja kita ke pencarangannya ya jadi langkah pertama gue bakalan motong bagian sini menggunakan naga biru sebelumnya gue turunkan ini dulu untuk mendeteksi jebakan balon udara ya kalau sudah kamu langsung turunkan archer di bagian atas ke inais ya mengenai inferno lho nah terus di bagian sini kamu kasih archer lagi kemudian nah kamu langsung turunkan warden dulu ya jadi amannya turun warden kemudian kamu invis seperti ini barulah kamu ability seperti ini nah karena level fireball kita dulu masih kecil jadi kita harus menggunakan gempa ya supaya bisa hancur nah kalau udah kamu turunkan healer di bagian sana ini kita lihat oke elektronnya di bagian sana ini kamu langsung turunkan wb ya di bagian sana kalau sudah cicinya kepancing isinya apa ini oh ada headhanternya kita turunkan semua healernya kemudian kita kasih super barbarian 1 oke nice ya nah di bagian sini kamu cukup santai aja jadi untuk patokan menurun pasukannya itu disisa waktu 2 menit pas ya nah disini kita masih ada sekitar 7 detik lagi untuk menurunkan pasukan nah supaya gak lama kamu langsung turunkan aja yang namanya mommy queen kalian kamu taruh disini kasih barak kasih hero rajanya ya nah di bagian sini kalau kalian bingung dengan siapa yang ngambil eagle tenang kita punya super barbarian jadi itulah tugasnya si super barbariannya kalau sudah kamu tinggal taruh-taruh semua pasukannya di bagian sana ya ini kamu kasih ragi kamu ability nah otomatis bagian sana bakalan kebuka nih nah kalau sudah seperti ini kamu tinggal taruh yang namanya rare spell lagi disusul dengan jam spellnya nah kalau sudah seperti ini sebenarnya udah selesai sih ya jadi kamu tinggal nunggu aja pasukannya yang ngobrak-ngabrik bagian sana dan kalian gak usah takut disini barbarian dan super barbarian itu sangat-sangat kuat ya karena untuk satunya itu satuannya itu lumayan gigi ya apalagi disana kita menggunakan CC Hawk Rider ya itulah gunanya CC Hawk Rider dan juga mesin barak supaya pasukan darat kalian itu lebih banyak lagi kalau misalnya gak make gimana bang ya bisa-bisa aja sih ya cuman agak kewalahan di pasukan utama kalian terutama hero kaliannya karena dia gak bakalan punya backup seperti wizard itu jadi kurang lebih gitu aja sih ya untuk serangan pertama ini berjalan dengan sangat-sangat mulus disini kita masih ada hero ratunya ini kamu tinggal aktifkan aja ability-nya seperti ini tinggal buang-buang deh pasukannya jadi intinya kamu tinggal ngecil-ngecil aja untuk di bagian akhirnya sesimpel itu ya nah kalau misalnya kalian masih bingung gue bakalan kasih satu lagi contoh secara live ya ini gue bakalan cari di war ini gue udah tandain base-nya seperti ini ya ini adalah dari atasnya dan ini adalah dari bawahnya nah langkah pertama kita tandain dulu value penting seperti inferno eagle dan clan castle-nya nah singkat cerita gue bakalan turun warden walk di area sini jadi tugasnya adalah menghancurkan wizard tower di bagian sini dan untuk ratunya gue bakalan taruh sini dan aktifkan ability-nya jadi bakalan ke arah sana ya mendapatkan atau mengenai si eagle-nya setelah itu barulah gue turunkan invisible di bagian sini dan invisible di bagian sini atau mungkin gue bakalan turun di x-boy-nya saja kemungkinan arsa tower-nya anjur lah ya nah kalau sudah tinggal turunkan fireball-nya di bagian eagle otomatis mengenai bagian sekitarnya setelah itu nanti si ratunya itu bakalan ke arah sana ya otomatis kan nah ini gue bakalan potong menggunakan naga biru untuk mendapatkan bagian sana dan pada intinya ratu di bagian atas warden di bagian bawah bersama dengan hero raja dan kawan-kawan dan untuk super berbariannya tinggal mengurus area sini saja oke oke langsung saja kita langsung praktekkan ya disini lumayan tricky dan lumayan sulit jadi kalau misalnya kalian enggak terbiasa dengan situasi seperti ini sebaiknya jangan dicoba sih ya tapi ya ini lumayan juga sih untuk inspirasi ya siapa tahu kalian pingin nyoba-nyoba gitu kan nah langkah pertama gue bakalan turunkan warden walk di bagian sini ya ini gue kasih healernya 1-2 nah luas saja ya nah kalau sudah seperti ini kita bermain oke lihat dulu naganya aman ya oke nice walaupun dapat sedikit tapi ya lumayan si value-nya nah ini kita tunggu dulu mendapatkan si wizard tower-nya ya kalau sudah kamu langsung turunkan hero ratu di bagian sini tunggu sebentar baru aktifkan ability-nya nah jadi gitu ya nah kalau sudah kamu langsung turunkan invisible di bagian sini bagian sini dan ability di game warden-nya disusul dengan gempa yang otomatis bakalan answer to eagle-nya tuh lumayan kan value-nya nah udah kayak gini tinggal kasih healer di bagian sana ini gue jebolkan ya menggunakan WB disana kasih barbarian disini gue kasih archer barbarian disini kasih WB dan kamu tinggal turunkan pasukan utamanya ke bagian sini jadi untuk serangan ini itu ada 2 arah ya yang di atas itu ada quick charge yang di bawah itu ada warden walk nah di bagian sini kamu tinggal fokus aja sama pasukan yang ada warden-nya karena kunci dari serangan ini adalah si hero rajanya juga ya karena dari hero rajanya itu menggunakan sarung tinju dan bola berduri ini sangat cocok banget apalagi dikombinasikan dengan rage pale nah kalau sudah seperti ini kamu tinggal pilih aja nih mau jebol area mana terus barbariannya kamu mau taruh mana itu terserah kalian intinya ya kondisional aja lah ya udah seperti ini ya udah sih tuh biasanya tinggal siasai sedikit kan ini untuk sisa barbarian archernya ya kamu tinggal sebar aja kayak gini otomatis bakalan rata cuy tenang aja soalnya power dari barbarian super itu sangat-sangat gila asli udah tuh rata kan oke ini adalah serangan bonus ya serangan ketiga ini gue bakal ngeratain base gue sendiri dan untuk pasukannya disini gue coba otak-atik ya dengan kombinasi yang agak berbeda healarnya 7 spellnya ada cloning 1 ratu dan skeleton untuk ability-nya ya kayaknya masih sama ya bedanya di ratu dan untuk bantuannya disini menggunakan mesin ketapel nah di bagian sini gue gak bakalan banyak komen lagi jadi tugas kalian adalah fahami dari tugas-tugas pasukan jadi nanti di setiap sisi base itu punya tugasnya sendiri-sendiri ya misalnya kayak ketapelnya sendiri kemudian ada warden walk-nya sendiri ya ini menggunakan warden walk fireball ya kemudian untuk rajanya nanti bisa gabung atau sendiri dan ratunya juga sendiri jadi atau gimana ya terserah intinya untuk pasukan ini nanti kita bagi menjadi beberapa bagian jadi lihatlah dan pelajari psychologists selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati